Porter yang bernyanyi bisa saya katakan pada waktu itu adalah aremaninya Salam satu jiwa Para pemirsa Radar Malang channel dimanapun anda berada Bulan Agustus adalah bisa dikatakan bulannya arema Karena di bulan Agustus ini tepatnya tanggal 11 Agustus Itu adalah hari ulang tahun arema Sebelasan kesayangan warga bumi arema yang ke-33 Karena itu kali ini tamu podcast kita adalah sosok yang tidak bisa lepas dari arema dan aremania Kita sapa Mas Yosef L. Kepet Salam satu jiwa Salam satu jiwa arema Ya ini saya baca sedikit tentang Mas Yosef ini pernah jadi dirigen aremania Ya dan dirigen ini adalah orang yang berdiri di depan gitu Kemudian gerakan-gerakannya kemudian yel-yelnya diikuti oleh para supporter Nah ini sehingga bisa jadi gara-gara ini aremania pernah menjadi supporter paling baik Bahkan itu tidak hanya senasional tapi Asia Tenggara Katanya begitu Nah kemudian Mas Yosef ini Saya panggilnya Mas Yosef atau Mas Kepet ya? Kepet Mas Kepet ya Nanti kita akan tanya ini Kenapa kok ada LKPT-nya ini? Apakah ini pernah ke Italia atau bagaimana ini ya? Kemudian pernah juga terkena lemparan ya Mas ya? Pada saat itu ya? Pernah ya? Terkena lemparan di Pelipis sehingga apa? Seberapa gawat pada saat itu? Sudah ada seberapa gawat Seberapa gawat ya? Tapi kalau jadi dirigen itu kalau nggak pernah kena lemparan itu belum ini katanya Belum afdol Ya itu Mas Kepet Bisa dijelaskan ada nama-nama Kepet di belakangnya itu gimana ceritanya itu? Nama aslinya Mas Yosef ya? Kalau saya jelaskan Berarti podcast di Rater Malang ini betul Itu menjadi media yang pertama yang tanya Masa? Loh, semua bertanya nggak pernah saya jawab Oh, kenapa nggak dijawab? Nggak ya, sebenarnya saya mulai Ya terus kebetulan orang sekilas takonnya Mas Bumiya Alhamdulillah sampai yang beristimewa si takon Jadi saya orang yang pertama yang tanya Riwayatis, dari jaringnya kepet juga Dan semua yang netizen yang ada itu Yang menjuluki nama itu adalah teman masa kecil saya Dulu itu kan dari nggak tahu nama saya itu Kan manggilnya sep-sep terus jadi Pat-pat, tak kedengarnya teman yang satu lagi Kepet Oh, kepet itu mohon maafin nih Kepet itu kan pengertiannya kurang bagus itu Iya, memang betul Anda sadar ya? Sadar, mau dari awal Tapi gini Pak Lu Ini yang anti kok dengannya arema itu Iya, gimana? Roto-roto Arema itu mesti dijeneng julukan Oh Itu malah dijeneng asli Mesti dijeneng julukan Iya, iya, iya Dan unik Dan itu mulai Panggilan itu Karena mulai dari Teman kecil ayah Sidi Jadi dipanggil sejak kecil Kepet itu panggilannya Anda sejak kecil? Kecil Mulai cili-cili cek dikini kampung Ya, kocok tulin lah Oh, no senere Mungkin dia sendiri pun gak sadar Bahwa nama yang diberikan atau jeneng julukan ini Akan sedemikian dikenalnya Mungkin kalau saya pakai nama asli loh Mas Gump Iya Gak kenal lo kayak saya Iya, iya, iya Bisa cek ini kayak dalani Iya, saya kebetulan ini Berketangga sama Mas Kepet ini Pada saat itu ada yang cerita Di sana itu ada namanya Pak Joseph gitu Pak Joseph itu begini-begini Kenal kok sama Anda juga gitu Loh, kenal saya? Siapa ya? gitu Begitu nyebut Kepet, saya baru Oh, ini Tapi kok enjoy dengan sebutan kepet Sudah kandung ya? Waduh mulai tampil ya Bapak mulai Apis kandung Dan identiknya dengan ambil ibu Sampai ibu saya Itu ketika Bian-bian enak Koncon yang ngomak Anakku tak jendeng api-api Kok banyak lo kepet? Tapi lama-kelamaan Tua Ibu saya Itu Mungkin sudah terbiasa mendengar Ibu saya Ibu saya Ibu saya Malah pasti punya nama juga Namanya Arifin Karena ada dua Arifin Yang satu rumahnya ada portalnya Yang satu Tidak buntu Akhirnya ada Arifin portal Ada Arifin buntu Betul Ya, kok ada ambil Ambil Soleh Soleh Helos Sohel Beda-beda ya? Soleh Helos Sohel Aslinya Soleh Yang satu tetap Soleh Satu Helos Satunya Sohel Dan Sohel itu Termasuk Kaida Bosowalian Masih boleh ya? Boleh Selamet Dipanggil Selatem Nah ini kan ya Gitu lah Saya ini selamat kan Tak males Tak males Selamat Bingung lah Ya Mas Kepet Ketika Pada saat Jadi Dirijen itu Itu Kira-kira sudah Berapa pertandingan Berapa pertandingan Selama jadi Dirijen itu Sebenarnya sudah Bulan pertandingan ya Bulan pertandingan Terdiri Karena Karena Pertama kali jadi Dirijen Umur berapa? Belum menikah? Belum Belum menikah Jadi Dirijen Sembilan Karena 98 Mulai ada 98 98 Itu dihitung Dari mana itu 98 Reformasi Atau apa? Setelah kompetisi Break Dulu Terus Aremania Berdiri Mulai Aremania Berdiri Ini Bukannya Aremania itu Mulai ada Klub Arema Tahun 87 Arema Fans Club Dulu Dulu Arema Fans Club Arema Fans Club Belum ada Aremania itu Arema Fans Club Belum Arema Fans Club Baru setelah itu kan Bentuk Dukungan Di Palpalan di Indonesia Kan modelnya Gak bunuh Pas bu Sehingga Gak karu-karuan Arema Kepingin membuat Aremania Kepingin membuat perubahan Diawali dulu Ketika Arema Fans Club Berganti nama Menjadi Aremania Ngomongnya ganti Ngomongnya nanya Istilahnya pada waktu itu Sek nom nom Iya iya Berganti tapi bukan Berarti percaya Bukan Bukan ya Jadi Arema Fans Club Kemudian Aremania Alasannya apa pada saat itu Betulnya Arema Fans Club Cukup bagus juga Iya Ibaratnya gini Are nom Anak muda ini kan Kepingin sesuatu Yang berbeda Waktu itu Jiwanya kan Rock and roll Iya Kebetulan Waktu luang Idealis Kreatifnya Dan lain-lain Lebih banyak Are nom Kalau sekarang Saya pilih Zaman saya Aku sekalah Kalau dulu Gitar Membuat perubahan Dengan Yel-Yel Dengan Bukin Sebelumnya Nggak ada Yel-Yel Yang pertama kali Diingat Mas Kepet apa Yel-Yel Yang paling pertama kali Diingat Itu ketika Arema Berpindah Homebase Di Stadion Berantas Awal Pernah di Stadion Berantas Pernah Gajayana Direnovasi Saya masih Ingat PT Putra Arema Oh Masih ingat Sampai sekarang Sebagian dari Kita Bencuri Kontrol Penggawaian Yang ngomong Itu loh Yang ngontrol Dengan Kemohon Sendiri Pertanya Kapan 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 Sempat Nangkrak Lama Akhirnya Kita Berpindah Di Batu Cuaca Kota Malang Batu Waktu Pertandingan Sore Kota Baksu Kintek Keteng Lui Akhirnya Lui 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 Aslin Lui Pada Waktu Itu Lagu Itu Diambil Dari Piala Dunia Meksiko Tahun Berapa 98 Sebelumnya Baru Ketika Berpindah Ke Kacayana Aremania Mulai Exist Mulai Ada Terus Membuat Lagu Mulai Bernyanyi Kebetulan Pada Waktu Di Arema Trio Cili Trio Trio Cili Pemain Dari Cili Maksudnya Nah Mereka Mereka Dekat Dengan Supporter Istri Dari Libero Arema Istri Dari Rubio Itu Bawa Rekaman Apa Memberikan Teman Teman Lagu Supporter Latins Famous Famous Cili Akhirnya Ayo Ayo Arema Yang Akhirnya Lagu Itu Bisa Menjadi Sekarang Kita Harus Menang Itu Lagu Itu Diambil Dari Itu Ya Cili Sama Cili Arema 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 Kita Disini Arema Itu Dua Lagu Itu Itu Yang Menciptakan Siapa Itu Bisa Ditanyakan Ke Itani Eh Disini Berarti Dari Sering Mendengar Itu Terus Di Rubah Digubah Oh Digubah Rata Lagu Support Disini Digubah Dan Pada Saat Itu Kalau Enggak Salah Belum Ada Supporter Lain Yang Punya Lagu Belum Supporter Yang Bernyanyi Bisa Saya Katakan Pada Waktu Itu Adalah Aremania Jadi Aremania Lagunya Banyak Itu Sampai Sekarang Itu Ya Dan Salah Satu Saya Baru Ingat Bahwa Sebelum Trend Lagu Lagu Berbahasa Jawa Arema Sudah Mempopulerkan Lagu Lagu Tersebut Apa Misalnya Tuh Cucarowo Mas Cucarowo Dawa Buntute Didi Kempot Iya Kan Saya Baru Tahu Kemarin Lagunya Didi Kempot Loh Ya Tak Tak Buka Loh Loh Kaitannya Dengan Arema Apa Lagunya Loh Lagunya Kita Berbahasa Jawa Arema Arema Singo Edan Ya 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 Itu Jauh Sebelum Cucarowo Terkenal Insya Pada Waktu Jaman Waktu Memang Sudah Terkenal Makanya Kita Dubah Sebenarnya Banyak Lagu-lagu Dari Bonnie M Terus Queen Band-band Lokal Berarti Berarti Wawasan Musik 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 Teman-teman Arema Luar Biasa Luar Biasa Karena Sedikit Saya bercerita Kenapa Teman-teman Pada waktu Aremania Itu Bisa Bernyanyi Seperti Itu Semua Lagu-lagu Laku-lagu Kita Bawa Kesini Kita Modifikasi Mau laku Luar Sampai Lagu Indonesia Grup-grupin Indonesia BIP Slang Sampai 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 Zaman Sekitu Belum ada Superman Is Dead Belum God bless God bless God bless Sudah Ada God bless God bless Masih ada Pada waktu Tahun-tahun Sakmumu Itu Mungkin Lagu Superman Is Dead Bisa Dipakai Karena Pada Waktu Lawak-lawak Mudah Dan Berbahaya Mas Tadi Saya Sebut Di Awal Bahwa Mas Kepeti Pernah Terluka Ketika Jadi Dirijen Itu Itu Gimana Ceritanya Bisa Diceritakan Pada Waktu Itu Dandem Kota Palang Let Call Sutrisno Waktu Perkenalan Di Batu Berjanji Kok Batu Dandem Kota Ada acara Arema Di Sanat Janji Nanti Nanti Aremania Saya Berangkatkan Ke Surabaya Janji Itu Ditage Sama Teman-teman Pada Saat Pertandingan Di Surabaya Pada Pada Waktu Kompetisi Setelah Berhenti Atau Lupa Paling Pertandingan Di Surabaya Ditage Pak Katanya Mau Berangkatkan Oh Ya Pirang Wong 2000 Orang Pak Dan Demik Kaget Lu Kereta Abis Enak Akhirnya Yang Berangkat 200 Dan Malam Konser Besok Nonton Balbal Pada Waktiku Seilih Konser God bless Di Stadion Gajayana Diumumkan Minta Diumumkan Kepada MC Waktu Bang Ovan Minta Diumumkan Bahwa Besok Kita Berangkat Ngeledak Singgudal Minta Orang Atus Pada Waktu Dikawal Lengkap Sama Pak Dandim Kota Pak Tris Terus Sampai Surabaya Naik Kereta Mulai Berangkat 200 Orang Kurang Lebih 200 Kurang Kurang 200 Naik Kereta Setelah Sampai Surabaya Itu Dijemput Ambi Kendaraan Pinten Terus Bawa Ke Stadion Kalau Tidak Salah Persebaya Setelah Juara Mari Juara Membukaan Liga Tiga Berarti Kita Membukaan Di Gampar Nyanyilah Kita Disitu Dua Kali 45 Menit Sepanjang Pertandingan Nyanyi Selama Pertandingan Iya Yang Mimpin Mas Cepet Pada Waktu Belum Se Teman Teman Pada Waktu Ada Yang Teman Tenggadang Andy Tenggadang Itu Kesawat Oh Dilepar Air Kencing Iya Saya Pada Waktu Ada Batu Terus Saya Lihat Lihat Sama Teman Ditampani Waktu Ade Juli Sumpil Oh Tapi Masih Kena Tidak Tidak Seberapa Tapi Lumayan Lihat Itu Yang Lempar Dari Penonton Supporter Kesebelasan Lawan Menang Atau Kalah Hari itu Terus Kalau Tidak Salah Jadi 15 menit Sebelum Pertandingan Selesai Kita Sudah Di Evakuasi Dua Dan Itu Tidak Membuat Jerah Mas Kepet Tidak Malah Semangat Sebelum Ada Ada Kesepakatan Dari Pihak Keamanan Bahwa Kedua Belah Supporter Dilarang Saling Berkunjung Tapi Pada Waktu Itu Indonesia Melihat Akhirnya Ini Loh Aremania Supporter Yang Mau Perubahan Dirikan Jangan Sumpah Dawa Tidak Terus Semakin Dikenalnya Lagi Nama Aremania Di Kota Malang Adalah Kegiatan Sosial Pada Waktu Itu Aremania Aksi Damai Aksi Damai Ini Mengamankan Kota Malang Zaman Reformasi Dulu Terbakar Dimana Alhamdulillah Malang Itu Tidak ada Keserusuhan Rajalis Tidak Jadi Teman Teman Nawak Nawak Ini Punya Kesepakatan Untuk Mengamankan Kotanya Sendiri Dikordir Dikodim Kota Jadi Pada Saat Itu Aremania Itu Menjadi Pelopor Untuk Aksi Damai Dikatakan Begitulah Di Malang Buginya Tahun 98 Di kota-kota Lain Terutama Jakarta Itu Kisro Dan Saya Ingat Betul Itu Rasialis Nah Disini Tidak Alhamdulillah Dan Itu Peran Dari Korwil Aremania Bagaimana Dari Masyarakat Malang Korwil Aremania Pada Waktu Nama Aremania Masih Belum Begitu Membumi Seperti Sekarang Ini Dimotori Aremania Dikordir Waktu Waktu Dikodim Dikordir Dari Tiap Gang Itu Aremania Jadi Mengamankan Kampungnya Masih-masih Saling Mengamankan Dan Mengawasi